Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan membahas saham AMMN Nah, mungkin di video saya Sudah saya review teman-teman tentang saham AMMN ini, dan saya juga review juga Pada saat penjataan kemarin Jangan panik teman-teman, ternyata Naik di akumannya teman-teman Dan hik yang kemarin itu sekitar 1820 teman-teman, nah dan ditutup 17.55 lah teman-teman Jadi pada saat opening Ternyata dia hijau kemarin teman-teman Seperti saya sudah ada Lab Trending, silahkan di cek Pada saat opening kemarin Lalu bagaimana sih untuk kedepannya Untuk saham AMMN ini Oke, kita dulu untuk Bakaian saham ini teman-teman, siapa saja sih Yang jual, kita lihat net-nya Oke, kita ubah tanggalnya Tanggal Jumat kemarin ya Oke, wow Ternyata ada IN teman-teman Di mana-mana ada IN ketika Ikut IPO teman-teman Ini yang sering mengganggu teman-teman Pantasan pada saat opening kemarin itu Das banget dia jualan teman-teman Dia kemungkinan jualannya Gak tahu besar sih untungnya Hanya sedikit teman-teman Untungnya Mungkin dia untung sekitar 1 persen Teman-teman Itu Dan yang tampung kemarin itu U Nah U ini bagus teman-teman Ternyata asing banyak tampung teman-teman Dan juga Untuk CC Ternyata nampung juga teman-teman Mungkin sih Ternyata tidak ada yang jual ya Untuk buckle sumnya teman-teman Untuk underweternya Oke, kalau kita lihat dari Underweternya ini teman-teman Ternyata banyak detail yang jual teman-teman Itu Kemungkinan kemarin itu Banyak panik sih Itu Dan kalau kita lihat Kalau ada yang jual di sini Lumayan sih kemarin itu Sekitar 7 persen ya Untungnya itu Dan sekarang saatnya Sideway teman-teman Apakah nanti Saham AMN ini Sideway Atau gimana Apakah masih akan naik Menurut saya sih Untuk kedepannya nanti Akan sideway teman-teman Seperti MBMA dan Angkle ini teman-teman Nah ini Ini adalah MBMA Dan sideway teman-teman Naik turn Naik turn Naik turn Jadi tidak ada pergerakan Dia Naiknya Terjauh teman-teman Oke kita lihat 6 bulan yang lalu Nah dahiknya di 800 atau 3 Ternyata Turun naik Turun naik Nah sama seperti Angkle juga teman-teman Nah Angkle juga Naik turun naik turun Nah ini lagi turun Di bawah ipo Dia nah itu Kalau kita lihat untuk Samakan di angle Teman-teman Dia naik dulu Habis itu turun Teman-teman itu Kemungkinan besar sih Untuk AMN ini Nanti akan Sideway teman-teman Ya kalau jangka panjang Sih gak masalah Kalau dia Sideway Ya kita tunggu saja Teman-teman itu Nah Karena kenapa sih Kemarin bisa naik tinggi Ya karena kemarin itu Agilah minta teman-teman Sahamnya nih Pasti banyak scalping Banyak swimming juga Teman-teman Makan trading Di sini Itu dia Ya kalau sudah Hari esoknya Seperti kita lihat angle Dia masih naik hijau Teman-teman Dia naik terus Perlahan-lahan Tapi kalau di MBMA Bahas balik ya teman-teman Di hari keduanya Ternyata dia kemarin itu ALP Gak-gak salah teman-teman Itu Atau turun merah teman-teman Itu Jadi Kemungkinan untuk AMN ini Masih dijaga Di harga Di 1700 teman-teman Itu Jadi masih bagus teman-teman Kalau kita lihat ya teman-teman Di 1700 kemarin Jadi Untuk kedepannya Untuk AMN ini Mungkin akan Sideway teman-teman Sideway ini mungkin Agak lama sih Ya mungkin dia naik Perlahan-lahan Naik 1% Mungkin naik 2% Mungkin juga turun Nanti turun 1% Bisa juga turun 0,5% Atau juga tidak ada Perubahan harga Ternyata teman-teman AMN ini Karena untuk market capnya Saja sudah tinggi ya teman-teman Kalau kita lihat teman-teman itu Nah jadi Untuk kedepannya Kalau teman-teman itu Jaga panjang ya Simpan dan lupakan dulu Ternyata teman-teman Kita lihat untuk kedepannya Kita lihat tahun depan Lihat apakah dia akan Naik tinggi Atau malah sebaliknya Ternyata teman-teman Atau masih tetap harga Seperti ini teman-teman itu dia Kita tidak ada tahu teman-teman Kalau kita langsung Take pop it disini Ya tidak masalah Kalau teman-teman masuk lagi disini Kalau teman-teman tadi Ya kalau teman-teman tidak tadi Ya terserah teman-teman Itu Kalau Ipohantar Pastinya sudah take pop it ini Kalau untuk jangka panjang Mungkin Tidak mau take pop it Dibiarkan saja Terserah Mau tidaknya kemana nantinya Itu teman-teman Nah kalau NK kembali juga situ Sama teman-teman Dan MBMA juga Dia sudah naik tinggi Pasti turun teman-teman itu Banyak sekali nama itu Ipohantar Namanya take pop it Dan harganya Set weight ya teman-teman Disini-sinilah teman-teman Meskipun Ada penurunan Kementerian teman-teman Mungkin ada efek Nama itu Harga Nickel turun Mungkin MBMA dan ankle ini Juga turun teman-teman Itu dia Nah mungkin juga AMN ini juga akan pengalui teman-teman Untuk sektor nama itu Energi ini Itu dia Oke Gimana menurut teman-teman Ya kalau menurut saya sih AMN ini cocok untuk jangka panjang Jangan berharap teman-teman Untuk dapat cuan banyak Di sini Ya Kajang panjang pastinya Agak sedikit cuannya teman-teman Mungkin bisa naik 3% Atau 4% Teman-teman per tahunnya Atau malah sebaliknya Bisa naik tinggi Atau sebaliknya Bisa turun teman-teman Di bawah harga Ipoh Nah itu kita tidak tahu teman-teman Itu dia Ya itu Terserah teman-teman sih Kalau kita Ipohantar Pastinya Kita sudah take pop it Di sini Dan akan kita tunggu lagi Nama itu Saham Ipoh Selanjutnya teman-teman Itu Nah kalau teman-teman tidak take pop it Banyak uang Misalkan ya Dan tidak terbatas Ya agak masalah Tinggalkan saja Setelah mau gak kemana Kita lanjut Nama itu Ipoh selanjutnya teman-teman Itu dia Oke Mungkin itu saja sih Untuk pembahasan saya teman-teman Untuk tentang saham AMN ini Untuk bakal semnya Untuk sisi Dia tampung Dan untuk Anda WT lainnya Ternyata belum ada jualan Itu dia Oke Mungkin itu saja sih teman-teman Untuk video singkat saya Tentang pembahasan AMN ini Gimana menurut teman-teman Oke Sekian dulu video singkat saya Terima kasih sudah menonton Salam Cuan Terima kasih sudah menonton